Intro Ayungasya Yorobun, selamat datang di channel Zona Drama Dalam video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari drama He Was Pretty Drama ini menceritakan tentang kisah cinta Kim Hye Jin dan Ji Sung Jun Yang terlibat dalam cinta pertama tapi harus terpisah dan lost kontak sampai belasan tahun Dan saat tumbuh dewasa, keduanya jadi sangat berbeda Kim Hye Jin yang dulunya dikenal sebagai anak paling cantik di sekolah Kini saat dewasa penampilannya sangatlah berbeda Ia jadi kurang menarik, apalagi dengan rambut keritingnya Sedangkan Sung Jun yang dulu gemuk, culun, kini berubah jadi pria tampan dan mempesona Kim Hye Jin sendiri hidup berdua bersama teman dekatnya bernama Min Hari Yang sering banget gunta ganti pacar Mereka sangat dekat walaupun penampilannya jauh berbeda Hari pun tidak pernah mempermasalahkan penampilan temannya tersebut Hari bekerja sebagai staff hotel berkat kecantikannya Sedangkan Hye Jin masih jadi job shaker di usia 30 tahunnya Banyak perusahaan menolaknya karena penampilan Hye Jin Alhasil, ia pun hanya kerja paru waktu dan seringkali diremehkan Walaupun begitu, Hye Jin tidak pernah menyerah dan tidak terlalu mempendulikan pendapat orang terhadap penampilannya Di sisi lain, Sung Jun yang selama ini hidup di New York Terus berusaha mencari kabar Hye Jin Tapi tidak pernah ada hasil yang memuaskan Setiap surat yang dikirimkannya selalu tidak sampai Suatu ketika, ia mendapatkan alamat email Hye Jin Dan dari sana, Sung Jun mengabarkan kedatangannya ke Korea dan mengajak Hye Jin bertemu Hye Jin sangat antusias menyambut cinta pertamanya Tapi masalahnya, HP-nya rusak habis ke jebur kolam Ia pun meminjam ponsel hari untuk menghubungi Sung Jun Saat sampai di lokasi, Hye Jin masih berbunga-bunga Mereka saling berbicara lewat telepon Dan saat berpapasan, Sung Jun justru tidak mengenalinya Hye Jin baru sadar jika image Kim Hye Jin yang diketahui Sung Jun adalah Hye Jin cantik di masa lalu Dari sini, Hye Jin mulai insecure Ia kabur dan mengadu pada Hari Melihat Hari, Hye Jin langsung dapat solusi Ia meminta Hari menggantikannya dan menyamar jadi Hye Jin Demi sahabat, Hari pun menuruti permintaan konyol itu Sung Jun cukup percaya dengan sandiwara mereka Karena Hye Jin juga ikut membantu Hari dari belakang Pada pertemuan pertama itu, Sung Jun membahas tentang puzzle yang pernah mereka susun bersama Tidak lama setelahnya, Hari dan Sung Jun berpamitan Hari bilang kalau ia akan ke Inggris Agar Sung Jun tidak lagi mencari Hye Jin di Korea Sandiwara itu berakhir dengan pelukan Sung Jun secara tiba-tiba Hye Jin cukup lega dengan kejadian hari itu Dan sepertinya hari itu adalah hari keberuntungannya Hye Jin diterima pada perusahaan majalah Hye Jin sangat antusias dengan pekerjaan pertamanya Walaupun di kantor ia hanya jadi bahan suruhan para atasan Suatu ketika ia diperintahkan untuk mengirim barang ke devisi penyuntingan Tempat majalah-majalah dibuat Ia terkesima dengan penampilan kantor yang sangat berbeda dibandingkan dengan divisinya Tapi keberadaan Hye Jin disalah pahami Ia dikira sebagai anggota divisi yang magang disana tanpa sempat menjelaskan Hye Jin diberi banyak tugas dan bisa melakukan semuanya dengan baik Saat Hye Jin kembali, pegawai magang yang dimaksud baru datang karena kecelakaan Seorang pria bernama Kim Shin Hyuk dari tim penyunting Jadi penasaran dengan Hye Jin Karena melihat kecekatannya padahal bukan bedanya Alhasil Hye Jin pun ditarik ke divisi tersebut untuk membantu sementara waktu Hye Jin yang masih bingung dengan alasan pemindahannya mendapat kejutan baru Tepat di hari Hye Jin dipindahkan, divisi mereka mendapatkan wakil kepala editor baru yang dimutasi dari New York Dia adalah Ji Sung Jun Hye Jin auto panik Ia terus berusaha menghindari Sung Jun sampai tidak ikut sesi perkenalan Shin Hyuk sampai heran melihat gelagat aneh Hye Jin Hye Jin yang bingung mencoba meminta bantuan Hari untuk mendapatkan solusi Hari mengusulkan untuk memohon kepada kepala divisi Hye Jin agar menariknya kembali Tapi pak kepala tidak punya wawanan atasnya Hye Jin juga meminta bantuan Shin Hyuk tapi justru diledekin Hye Jin harus bisa bertahan dengan ketidaknyamanannya itu Setiap kali Hye Jin melihat Sung Jun, ia langsung kabur kalang langgang Shin Hyuk yang selalu melihat tingkah aneh Hye Jin pun semakin heran Tapi sekeras apapun Hye Jin menghindar, tetap ada kesempatan untuknya bertemu dengan Sung Jun karena mereka memang satu kantor Bahkan keduanya terjebak di lift yang macet Hye Jin panik bukan main, padahal Sung Jun tidak mengenalinya lagi Sung Jun memberikan headsetnya untuk menenangkan Hye Jin dengan lagu yang dulu pernah Hye Jin berikan pada Sung Jun saat sedang takut Suatu ketika, Hye Jin bertugas di studio Tapi ia membuat sebuah kesalahan kecil dan membuat Sung Jun langsung marah seketika Bahkan Sung Jun tidak segan memperlakukan Hye Jin dengan sangat kasar Hye Jin sangat terkejut dengan sikap Sung Jun yang sangat berbeda dengan Sung Jun yang ia kenal Selain itu, penampilan Hye Jin juga direndahkan oleh wakil manajer perusahaan yang hanya hobi shopping tapi tidak kompeten Dan posisi yang diraihnya pun hasil nepotisme dari kakaknya yang menjabat sebagai direktur Ajuma Hits itu tidak menyukai style rambut Hye Jin yang keriting Ia juga memberi tugas berat untuk Hye Jin tanpa mengapresiasinya sama sekali Jam kerja pun selesai dan mereka kembali ke rumah masing-masing Hye Jin frustasi dan mulai tidak betah Ia ingin mengajukan surat pembunuran diri Tapi dilarang oleh Hari karena ia tahu bagaimana sulitnya Hye Jin mendapatkan pekerjaan tersebut Hye Jin mencoba melihat suralnya dan mendapat pesan dari Sung Jun yang seakan mengabarkan kondisi Korea untuk Hye Jin yang ada di London Dalam pesannya, Sung Jun mengatakan mereka khawatir karena London sering hujan dan Hye Jin membenci hujan Karena dulu waktu kecil, rambut cantik Hye Jin berubah menjadi keriting setelah terkena hujan karena catokannya luntur Hye Jin langsung panik dan Hari langsung memainkan perannya Ia mengirimkan foto dirinya saat berada di Inggris dulu untuk membohongi Sung Jun lagi Masalah pun beres Keesokan harinya, Hye Jin berniat mengirimkan surat pengunduran diri pada ketua divisinya Karena pak ketua sedang keluar, Hye Jin pergi ke divisi penyuntingan Ia diajak untuk rapat untuk mencatat hasilnya Dari sana, Sung Jun benar-benar bersikap angkuh terhadap para karyawan Ia meminta mereka untuk memberi ide, tapi semua itu ditolak Tiba giliran Hye Jin, tapi tidak punya ide apapun Sung Jun memarahi Hye Jin habis-habisan karena dianggap bodoh dan tidak kompeten Bahkan Sung Jun juga mengusir Hye Jin dari ruang rapat jika memang tidak bisa berkonstribusi Sikap Sung Jun memang berlebihan Tapi itu semua demi perusahaan yang mendekati kebangkrutan Karena kantor pusat di New York Berencana menghentikan cabang Korea Jika dalam 3 bulan tidak menduduki majalah nomor 1 di Korea Masalahnya, Sung Jun menyembunyikan hal itu dari para karyawan Jadinya dia yang dianggap jelek deh Sedangkan Hye Jin yang tidak terima dengan perlakuan Sung Jun mencoba menuntut penjelasan Ia ingin tahu alasan Sung Jun sangat membencinya Dengan tegas, Sung Jun mengatakan Hye Jin sangat tidak kompeten dan buang-buang waktu dengan kebodohannya Yang paling membuat Sung Jun kecewa adalah Nama Kim Hye Jin Bagi Sung Jun, nama itu adalah milik orang yang paling istimewa Tapi di hadapannya, gadis bernama Kim Hye Jin itu sangat mengecewakan Bahkan, Sung Jun tidak segan memecat Hye Jin jika ingin Setelah mendapat penjelasan, Hye Jin menyadari Mereka kini hanya orang asing yang saling membenci Ia tidak rela jika harus dipecat Hye Jin menarik sulat pengururan dirinya Dan akan bertahan bagaimanapun caranya Masalah baru datang saat Sung Jun melihat Hari di hotel tempatnya bekerja Hari mencoba mengelak dengan beralasan diterima di hotel tersebut Saat baru sampai di London Dan memutuskan untuk stay di Korea saja Sung Jun jadi lega Karena dengan begitu, ia bisa terus melihat Hye Jin Walaupun versi KW Saat di rumah, Hari berniat memberitahukan pada Hye Jin Tapi Hye Jin tidak memberinya kesempatan Karena terus menerus mengumpati Sung Jun yang seharian sangat menyebalkan Saking bencinya, Hye Jin tidak mau lagi membahas tentang Sung Jun di hadapannya lagi Alhasil, Hari pun memutuskan untuk menyelesaikan sendiri Keesokan harinya, Hye Jin melanjutkan pekerjaan Tapi ia cukup kesulitan dengan istilah-istilah dunia fashion dan kecantikan Alhasil, ia pun jadi bulan-bulanan Sung Jun lagi Hye Jin mencurhatkan pada Hari Hari sebagai anak fashionista langsung turun tangan Ia menyiapkan materi dari majalah-majalah dan barang-barang yang dimiliki Untuk membantu Hye Jin memahami bidang-bidangnya saat ini Berkat bantuan dari Hari dan tekat Hye Jin Hye Jin bisa mulai beradaptasi dengan divisinya Walaupun terkadang masih ceroboh Shin Yuk yang selalu memperhatikan Hye Jin Justru menganggapnya lucu jika dibandingkan dengan karyawan lain yang menganggap Hye Jin bodoh Di sisi lain, Hari membuat janji dengan Sung Jun untuk meluruskan kesalahpahamannya Tapi saat malam tiba, ia baru ingat jika hari itu adalah ulang tahun ayahnya Hari pun menyempatkan untuk mengunjungi ayahnya Walaupun harus bertemu dengan ibu tirinya yang selalu berseteru dengannya Sedangkan ayahnya terus membela istri barunya itu Hye Jin yang bete akhirnya memutuskan untuk kebar dan melupakan janjinya dengan Sung Jun Ia mencoba menghubungi Hye Jin agar menemaninya Tapi Hye Jin tidak menjawab karena masih ribut dengan Shin Hyuk yang minta traktir makan malam Di waktu yang bersamaan, Sung Jun mengunjungi hari karena tidak lakas datang Sung Jun langsung bergegas kebar begitu mengetahui hari mabuk Di sana, ia menemukan pria hidung belang yang berusaha menggoda hari Sung Jun langsung memberikan pelajaran Sedangkan Hari yang hilang kesadaran justru menyerang si pria hingga membuat tangannya terluka Sung Jun langsung membawa Hari ke rumah sakit Hari hampir saja menuliskan namanya Tapi Sung Jun menghentikan dan menuliskan nama Kim Hye Jin di daftar pasien Usai dari rumah sakit, Sung Jun membawa Hari untuk makan malam sebelum minum obat Sung Jun juga mulai menceritakan hal-hal pribadinya Seperti masa kecilnya dan juga ibunya Hari yang tadinya berniat mengakhiri sandiwara tersebut jadi mengurungkan niat Dan justru ingin mengulur waktu sedikit lagi Hari pulang dengan disambut Hye Jin yang penuh khawatir karena baru menyadari panggilan Hari Setelah Shin Hyuk pergi dan saat ia hendak menyusul kebar tadi Hari sudah pergi bersama Sung Jun tanpa ia tahu Sikap Sung Jun benar-benar menyuntuh Hari yang selalu jadi mainan laki-laki Sung Jun juga menanyakan apakah Hari pulang dengan selamat karena ia masih menganggapnya sebagai Hye Jin Keesokan harinya Sung Jun mampir di coffee shop Di sana ia menemukan buku tulis milik seorang anak yang wajahnya sangat mirip dengan Hye Jin di masa kecil Gadis itu bernama Kim Hye Rin Adik kandung Kim Hye Jin yang terobsesi jadi adik hari yang cantik daripada Hye Jin yang jelek dan emosian Sung Jun kaget sekaligus senang melihat sosok cinta pertamanya Sedangkan Hye Jin yang datang untuk menemui adiknya justru kaget campur panik Hye Jin langsung menelpon bosnya itu agar segera kembali ke kantor saat Sung Jun baru memulai pembicaraan dengan Hye Rin Sedangkan Hye Rin cuma bisa kepo bagaimana bisa kakaknya mengenal pria sekeren Sung Jun Sementara itu di kantor Ji Sung Jun lagi-lagi membuat para karyawan emosi karena sikap egoisnya selama rapat Selain itu perusahaan mereka juga akan berkolaborasi dengan desainer ternama tinggal minta persetujuan saja Sung Jun butuh satu orang untuk menemani dia Shin Hyuk menjebak Hye Jin untuk angkat tangan Tujuannya sih supaya Hye Jin dan Sung Jun akur karena ia tahu seberapa sebel Hye Jin pada Sung Jun Padahal hal itu justru membuat Hye Rin sebel Gimana tidak selama perjalanan Sung Jun hanya fokus pada tabletnya Bahkan saat Hye Jin menanyakan tujuannya pun Sung Jun tidak merespon sama sekali Hal hasil mereka salah bandara dan baru menyadari di tengah jalan tol yang tentu tidak bisa putar balik Ditambah lagi hari itu macet karena ada kecelakaan Hye Jin langsung putar otak untuk mencari solusi dan menemukan penjual camilan Ia meminta si bapak untuk mengantarkan Sung Jun dengan motornya dan berhasil sampai tepat waktu Walaupun tugas Sung Jun sudah beres tapi ia justru memarahi Hye Jin yang salah jalur Bahkan ia ingin meninggalkan Hye Jin di bandara untuk kembali ke kantor Sikap Sung Jun benar-benar membuat Hye Jin sakit hati Ia tidak terima dan langsung melabrak Sung Jun Karena kesalahan hari itu juga bukan sepenuhnya karena dia Sung Jun sendiri terlalu fokus sampai tidak merespon pertanyaan Hye Jin Hye Jin juga mengungkapkan kekesalahannya selama ini terhadap sikap Sung Jun yang selalu merasa benar Dan mereka bertemu lagi di kantor saat hujan turun Hye Jin menggunakan payung milik Hari yang mana payung itu adalah hadiah dari Sung Jun di awal pertemuan lalu Hye Jin yang kesal melampiaskan dengan minum-minum Ia berharap Hari datang menemaninya Tapi situasi Hari juga lagi kalut setelah kedatangan ayahnya yang ingin Hari berbaikan dengan ibu tirinya Akhirnya Hye Jin pun minum sendirian Tidak berselang lama, Shin Hyuk melihatnya dan datang untuk menemani Sedangkan di tempat lain, Hari yang sedang sedih justru bertemu dengan Sung Jun Sung Jun berusaha menghiburnya dengan bermain tenis dan ngobrol sebentar Sung Jun memberikan jasnya untuk menutupi rok Hari yang pendek Hari sendiri menyadari tidak seharusnya mereka sedekat itu Karena makin kesini Sung Jun semakin menunjukkan perhatiannya Ia mengaku sudah bertunangan Namun reaksi Sung Jun tidak kaget malah meminta Hari untuk mentraktir makan karena menang main tenis tadi Sementara itu, saat Shin Hyuk mengantarkan Hye Jin yang mabuk pulang Hye Jin justru menelpon Sung Jun untuk mengumpat tanpa sadar Tidak mau memperpanjang masalah, Shin Hyuk langsung mematikannya dan melanjutkan perjalanan Hye Jin baru menyadari kegilaannya semalam setelah melihat lok panggilan usai ibunya menelpon Ia berusaha menghindari Sung Jun di kantor Tapi temannya justru meminta Hye Jin mengirimkan berkas ke ruangan Sung Jun Hye Jin mengumpulkan segenap keberaniannya untuk menemui Sung Jun Sekaligus minta maaf agar melupakan kejadian semalam Sung Jun tidak mempermasalahkannya dan balik meminta Hye Jin untuk melupakan kejadian kemarin sore di bandara Malamnya, Ajuma Hits ingin mengadakan pesta penyambutan Sung Jun Sung Jun berusaha menolak dan ingin pergi Tapi Ajuma terus memaksanya Sung Jun yang sok kuat pun teler setelah keluar ruangan Hye Jin dan Shin Hyuk yang menemukannya langsung membawanya pulang Di rumah Sung Jun, Hye Jin hanya menemukan air mineral sekulkas dan hal itu membuatnya khawatir Dan saat hendak pulang, Hye Jin baru ingat meninggalkan HP-nya di rumah Sung Jun Ia pun kembali dan teringat hari kesukaan Sung Jun yang bisa jadi kodesan di rumahnya yaitu Hari Kidal Sedunia Walaupun berhasil mendapatkan HP-nya, Hye Jin tidak lekas pulang Ia melihat puzzle kenangan mereka berdua yang masih kosong satu petak Tapi tiba-tiba Sung Jun sudah di belakangnya Hye Jin yang kaget tidak sengaja menghancurkan puzzle itu Hye Jin ingin membereskannya, tapi Sung Jun menolak karena bahaya dan langsung meminta Hye Jin pulang Weekend ini, Hye Jin habiskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya bersama dengan Hari Hye Jin membuka barang-barang miliknya dan menemukan kepingan puzzle dari Sung Jun dahulu Sepulang dari sana, Hye Jin mendapatkan telpon dari teman kantornya yang rada nyebelin bernama Han Seo Ia menyuruh Hye Jin ke kantor untuk tugasnya hanya karena lagi ke salon Sesampainya di kantor, Hye Jin melihat lampu ruangan Sung Jun menyala Niatnya sih mau matiin lampu, tapi Sung Jun ternyata ada di sana Hye Jin sempat mendengar kondisi perusahaan yang hampir bangkrut dari percakapan telpon Sung Jun Dan Sung Jun yang baru menyadari keberadaan Hye Jin memintanya untuk tutup mulut Hye Jin panik karena memasuki ruangan Sung Jun tanpa izin Ia buru-buru pergi sampai membuat puzzle-nya terjatuh Sementara Hye Jin pulang, Sung Jun menyempatkan untuk pergi ke gym Di sana ia bertemu dengan Hari lagi Walaupun sebenarnya Hari sudah selesai, tapi karena ada Sung Jun, Hari merelakan untuk olahraga lagi Alhasil Hari pun pulang terlalu malam Dan saat Hye Jin menanyakan, Hari masih belum siap untuk memberitahukannya Besoknya Hye Jin baru menyadari kepingan puzzlenya menghilang Dia menanyakan ke tukang bersih-bersih, tapi tidak tahu dan saat Hye Jin menemukan puzzle itu justru menempel di kaki Sung Jun Seharian, Hye Jin berusaha mendapatkannya Beruntung, Shin Hyuk membantunya untuk mendapatkan puzzle tersebut Sebagai ganti terima kasih, Hye Jin mentraktir Shin Hyuk makan Alasan Shin Hyuk karena ia sebenarnya tahu hubungan Sung Jun dan Hye Jin dahulu Karena saat Hye Jin mabuk kemarin, ia mulai bicara ngelantur tentang cinta pertamanya Hye Jin akhirnya buka suara terkait alasannya sembunyi dari Sung Jun selama ini Karena Hye Jin dulu dan Hye Jin sekarang sudah sangat berbeda Kini ia merasa tidak semenarik dulu Tanggapan Shin Hyuk cukup mengejutkan Karena baginya Hye Jin saat ini juga sudah cantik Tapi hal itu masih dianggap lelucun belaka oleh Hye Jin Keduanya juga semakin dekat Bahkan Hye Jin bersedia menggantikan adik Shin Hyuk yang sudah meninggal Kedekatan itu dilihat Sung Jun yang kebetulan lewat Sepulang dari menemani Hye Jin, Shin Hyuk mampir ke toserba Di sana ia bertemu dengan hari Keduanya saling mengenal karena Shin Hyuk rupanya menempati kamar mewah di hotel tersebut Walaupun penampilannya tidak meyakinkan Tapi sebenarnya dia punya latar belakang keluarga kaya raya Suatu ketika Hari menemukan secari kertas dari jas Sung Jun usai di laundry dan mengingatkannya pada waktu mabuk dulu Makin kesini Hari makin kepikiran Sung Jun Bahkan saat ia berkencan dengan pacar barunya Hari bila-belain untuk pergi begitu melihat Sung Jun Ia mengejar Sung Jun sampai tidak menyadari kakinya terluka akibat ukuran sepatu yang sedikit kecil dari biasanya Wah apakah akan ada tikungan teman abis ini? Padahal kalau dipikir-pikir Hye Jin juga tidak sepenuhnya melepas Sung Jun Bahkan saat di kantor ia sempat mengkhawatirkan Sung Jun dengan membelikan roti lapis Padahal sebelum itu Hye Jin mendengar rumor kencan Sung Jun dengan wanita cantik yang dilihat teman kantornya Melihat kebaikan Hye Jin, Sung Jun mulai meluluh Ia mengkhawatirkan luka di jari Hye Jin akibat kaca di rumahnya Sung Jun membantu Hye Jin memasangkan plaster walaupun masih dengan nada yang kasar Sung Jun juga mengingatkan agar Hye Jin tidak mudah disuruh-suruh oleh teman kantornya lagi Sepulang dari kantor, Sung Jun melihat kecelakaan di tengah hujan Situasi yang sama persis dengan kejadian yang merenggut nyawa ibunya Gangguan paniknya langsung kambuh dan tanpa pertimbangan ia langsung berlari sempoyongan di tengah jalan yang ramai Hye Jin yang juga dalam perjalanan pulang naik bus langsung turun untuk menenangkannya Ia memberikan jaketnya untuk memayungi Sung Jun Dan pemandangan itu sama persis dengan apa yang ia alami bersama Hye Jin saat kecil dulu Di tempat lain, Hari menunggu kedatangan Sung Jun dengan membawa Sin Hyuk sebagai tunangan palsunya Hari langsung meninggalkan Sin Hyuk begitu mengetahui kondisi Sung Jun dari sopir yang dipesan Hye Jin untuk mengantarkan Sung Jun pulang Sung Jun sempat melihat kedatangan Hari sebelum kembali tidur Hari juga membuatkan sup agar Sung Jun tidak sakit Sedangkan Hye Jin yang penuh khawatir meminta Sin Hyuk untuk mengirimkan bubur pada Sung Jun Walaupun Sin Hyuk akan meminta imbalan nanti Hye Jin tidak masalah, ia siap mengabulkan tiga permintaan Sin Hyuk suatu saat nanti Di apartemen Sung Jun, Sin Hyuk berpapasan dengan Hari di lobi Sayangnya keduanya masih belum menyadari hubungan yang terjalin Sin Hyuk yang punya kunci rumah Sung Jun langsung menerobos masuk Ia menggantikan sup buatan Hari dengan bubur buatan Hye Jin karena rasanya gak karuan Walaupun terus mengeluh, Sin Hyuk menjaga Sung Jun semalaman loh guys Berkat bubur Hye Jin dan bantuan Sin Hyuk, Sung Jun bisa kembali beraktivitas esok harinya Walaupun ia mengira bubur itu adalah buatan Hari Sedangkan Hye Jin sendiri justru terkena flu akibat hujan-hujanan kemarin Sung Jun yang merasa tidak enak berniat memberinya obat Tapi sayang sudah keduluan Sin Hyuk dan akhirnya Sung Jun diam-diam memberikan bawang bombay Yang katanya bisa meredakan flu dan Hye Jin tahu itu dari pencarian Sung Jun di ruangannya Hye Jin bahkan memberikan emot smile untuk bombay tersebut Hal itu tanpa disadari membuat Sung Jun senang Malamnya Hye Jin meminum obat dari Sin Hyuk sembari lembur Tapi efek obat itu membuatnya mengantuk Sung Jun yang melihatnya langsung memopang kepala Hye Jin Ia bahkan menemani Hye Jin yang tertidur sepanjang bus walaupun terlewat dan meninggalkan mobilnya hingga diderek Sung Jun merasa ada kedekatan dengan Hye Jin Walaupun baginya ia hanya orang asing Sedangkan di hadapan Hari yang ia anggap sebagai Kim Hye Jin Sung Jun justru merasa asing Apalagi saat melihat kebiasaan Hye Jin yang ia kenal tidak ada pada Hari Seperti tidak menyukai hujan karena akan merusak rambutnya dulu Hari justru sangat menyukainya karena mengingatkan pada mendiang ibunya Selain itu Hye Jin punya kebiasaan melampangkan suara pada lampu hijau Sedangkan Hari tidak Dua wanita yang membuat Sung Jun bingung itu juga tidak bisa saling jujur dengan perasaan masing-masing Hye Jin berusaha menghindari Sung Jun karena tidak menarik Dan Hari yang mulai galau setelah mendengar cerita Hye Jin tentang perusahaan yang terancam bangkrut Dan tentu Sung Jun akan meninggalkannya Hari mencurhatkan perasaan terlarang itu pada Shin Hyuk Di depan toh serba tanpa memberitahukan identitas pria yang dimaksud Alih-alih melarang, Shin Hyuk justru memotivasi Hari Agar memperjuangkan cintanya walaupun itu sulit daripada menyesalinya nanti Di balik Hari yang menetapkan hati untuk Sung Jun Ada Hye Jin yang mulai kepikiran dengan kebaikan Sung Jun akhir-akhir ini Keesokan harinya Hari mulai beraksi Ia sempat melihat kepingan puzzle miliki Hye Jin dan terbesit untuk mengambilnya Ketika bertemu dengan Sung Jun, Hari memberikan kepingan itu berharap Sung Jun bisa yakin dengan identitas palsunya Dan kebetulan mereka bertemu dengan ibu tiri hari di restoran Hari sampai memohon agar tidak mengukit identitas aslinya di hadapan Sung Jun Sang ibu tiri mengiakan, tapi ia tetap menemui Sung Jun Mut Hari benar-benar kacau hari itu dan tidak ingin Sung Jun menanyakan apapun Sesampainya di rumah, Hari hanya ingin ada diperlukan Hye Jin Ia jujur punya rahasia pada Hye Jin, tapi masih belum siap memberitahukannya Sedangkan Sung Jun, walaupun sudah mendapatkan kepingan terakhir puzzle-nya Ia tetap membiarkan kepingan itu kosong Wah, maksudnya apa ya guys? Kesokan harinya, Hye Jin kembali ke rutinitas di kantor Shin Hyuk ingin meminta imbalan, tapi gagal karena akan ada perjalanan bisnis Dan Hye Jin diminta untuk menggantikan seniornya yang punya tugas dadakan Sedangkan dua teman lainnya, Han Seol, sengaja modus agar bisa berduaan dengan Jun Wo Yang ia kira keluarga dari pejabat di perusahaannya Ya, semacam caper gitulah Alhasil Hye Jin pun harus pergi berduaan dengan Sung Jun Di tengah jalan, mereka mampir untuk makan Tapi sayangnya, dompat Sung Jun ketinggalan dan saldo Hye Jin tidak mencukupi Alhasil, mereka harus membayar dengan upah kerja membersihkan kandang Jadi pekerjaan berat itu, Hye Jin kehilangan ID card tersayangnya Baginya itu adalah harta termahal karena untuk pertama kalinya Hye Jin bisa diterima kerja Diam-diam, Sung Jun mencarinya walaupun tertibun kotoran sapi Keduanya masih melanjutkan perjalanan berdua karena tim lain justru nyasar dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi Hye Jin dan Sung Jun sampai di pantai sebagai lokasi pemotretan majalah nanti Hye Jin menghubungi Hari untuk pinjam uang demi perjalanan bisnisnya Dari sana, hari tahu jika Sung Jun dan Hye Jin pergi berdua Ia tidak bisa menutupi perasaan cemburunya Padahal Hye Jin berusaha untuk seprofesional mungkin di hadapan Sung Jun Hye Jin mengusulkan untuk menambah sepucuk surat dalam sketsa Karena konsep majalah kali ini adalah perjalanan pribadi Dan surat bisa membuat perjalanan semakin hangat Membahas tentang surat, Sung Jun teringat Pernah mendapat surat dari teman kecilnya yang membuatnya kuat di negara orang Dan tanpa ia sadari teman yang dimaksud ada di depannya Singkat cerita, hari sudah mendekati gelap Hye Jin dan Sung Jun menghabiskan waktu untuk makan malam Dan melanjutkan beberapa permainan yang membuat keduanya semakin dekat Hye Jin yang sebelumnya menganggap Sung Jun pria dingin Kini jadi berubah persepsi Ia menemukan kembali sosok Sung Jun yang manis di hadapannya Hye Jin jadi kepikiran untuk memberitahukan siapa dirinya sebenarnya Tapi belum juga Hye Jin buka suara Tiba-tiba Sin Hyuk datang Sin Hyuk merasa kesepian seharian karena tidak ada Hye Jin yang bisa dijahilinya Apalagi saat tahu Sung Jun dan Hye Jin pergi berdua Langsung overthinking deh Sin Hyuk tanpa ragu menunjukkan kedekatannya dengan Hye Jin di hadapan Sung Jun Dan saat Sung Jun mabuk Ia menemukan foto-foto Hye Jin pada kodak milik Sung Jun Sin Hyuk yang gerah bodi gerah hati jadi sering murung bahkan saat di kantor Apalagi saat melihat Sung Jun dan Hye Jin yang makin hari makin dekat Walaupun begitu Sin Hyuk masih mendapatkan kesempatan untuk bisa makan dengan Hye Jin Saat hendak membayar Hye Jin melihat foto anjing coklat Yang kalau dipikir-pikir hampir mirip sih sama Hye Jin Dan anjing itulah yang Sin Hyuk anggap adik Hye Jin yang mengetahui itu jadi sebel Ia menuntut penjelasan kenapa Sin Hyuk tega menyamakannya dengan anjing Dan jawaban Sin Hyuk sangat mengejutkan yaitu karena ia menyukai Hye Jin Tapi Hye Jin terus menganggapnya candaan dan tidak mau tertipu Karena bagi Hye Jin, Sin Hyuk terlalu banyak menjahilinya Saat tengah asik bergurau, Sin Hyuk melihat Sung Jun dan Hye dari kejauhan Hye ingin memastikan perasaannya Ia menuntut kepastian dari Sung Jun dan langsung menciumnya Sin Hyuk yang melihatnya langsung mencoba merangkai kisah cinta yang rumit itu Ia tidak mau Hye Jin melihatnya dan langsung memeluk Hye Jin dari belakang Untuk sementara, hubungan Sung Jun dan Hye masih belum diketahui Hye Jin berdekat Sin Hyuk Sin Hyuk mengingatkan Hye Jin untuk tidak percaya pada temannya itu Tapi Hye Jin tidak menganggapnya serius Sedangkan Hye yang ingin menikmati kebahagiaannya tidak ingin Sung Jun membahas tentang Hye Jin di masa lalu Dan fokus pada mereka saat ini Sung Jun menyanggupinya Ia bahkan menggambar sosok Sung Jun dan Hye di samping gambar Sung Jun dan Hye Jin di masa lalu Sepulang dari bertemu Sung Jun, Hari bertemu dengan pria yang sempat dekat dengannya Pria itu membahas tentang Sung Jun dan Hye Jin mendengarnya Hye Jin jadi tahu Hari tengah dekat dengan seorang pria Hye Jin mendukung sepenuhnya hubungan Hari yang dirasa tulus tersebut Tanpa ia tahu jika pria yang dimaksud adalah Sung Jun Walaupun sudah berhasil mendapatkan hati Sung Jun Tapi hal itu membuat Hari tidak tenang Sedangkan Sung Jun sendiri terlihat tidak 100% yakin dengan hubungannya Suatu ketika saat Sung Jun dalam perjalanan nonton Ia melihat Hye Jin yang digendong Sin Hyuk karena sepatunya rusak Sung Jun salah fok hingga membuatnya menabrak mobil lain Dan membuat acara nontonnya dengan Hari gagal Ia bergegas menemui Hari setelahnya Sung Jun berjanji tidak akan mengecewakan Hari dan membuatnya kecewa lagi Tapi perkataan itu seakan hanya ada di mulut tapi tidak dengan hatinya Karena kini Sung Jun mulai memikirkan Hye Jin tanpa ia tahu alasannya Apalagi saat Sung Jun mendapati Hye Jin memiliki kebiasaan melantangkan suara saat lampu merah penyeberangan mulai menyala Kebiasaan yang hanya dimiliki oleh Hye Jin di masa lalu Perasaan aneh itu membuat Sung Jun marah karena merasa dipermainkan oleh dirinya sendiri Ditambah lagi desakan dari atasan karena perusahaan yang dipegangnya tidak lekas mendapat reputasi baik Sung Jun jadi sangat sensitif dan melampiaskan pada karyawan Hari itu akan ada pemotretan dari hasil kolaborasi dengan desainer ternama Hye Jin jadi penanggung jawab baju tersebut Tapi ia justru disuruh Han Seol untuk memindahkan mobil di parkiran Emang suka aneh-aneh cewek satunya kalau nyuruh? Hye Jin pun menurutinya begitu saja meninggalkan baju limited edition itu Dan tidak berselang lama baju itu ditemukan rusak karena kelancangan seorang model Sung Jun yang saat itu tengah mengamati Hye Jin dengan perasaan campur aduknya Semakin ngamuk saat melihat kondisi baju tersebut Ia melampiaskan kekesalannya pada Hye Jin seakan karena baju Padahal karena hatinya menolak perasaannya yang terus tertuju pada Hye Jin Tanpa ia tahu alasannya bahkan Sung Jun meminta Hye Jin pergi alias dipecat Padahal baru saja Hye Jin kegirangan karena namanya ada di daftar para penyunting majalah Hye Jin curhat pada hari atas apa yang terjadi padanya hari itu Hye Jin yang seharusnya sedih justru Hye Jin yang menangis terseduh-seduh Hye Jin hanya bisa minta maaf tanpa memberitahu alasannya Hye Jin juga tidak mau Sung Jun menghubunginya lagi Sementara itu setelah kepergian Hye Jin kantor jadi kurang hidup Karena tidak ada yang mereka andalkan lagi Sung Jun pun juga mulai menyadari sikapnya yang terlalu kasar Sedangkan Shin Hyuk berusaha untuk membuat Hye Jin kembali bergabung dengan tim mereka lagi Yang menawarkan sebuah ide jitu milik Hye Jin Tentang pemeran pembantu yang jadi pemeran utama untuk hidup mereka sendiri Sung Jun menyetujuinya Tapi begitu tahu itu karya Hye Jin raut wajahnya langsung berubah Shin Hyuk menyadari kegelisahan Sung Jun Tanpa ragu Shin Hyuk bilang jika ia menyukai Hye Jin Shin Hyuk langsung meninggalkannya dan mengunjungi Hye Jin untuk menghiburnya Hye Jin jujur jika menginginkan Sung Jun sebagai sosok pria bukan hanya sekedar teman masa kecil Mendengar hal itu tentu hati Shin Hyuk sakit Tapi ia tetap ingin menjaga Hye Jin Di sisi lain Sung Jun mulai kepikiran ide Hye Jin tersebut Ia menemui Hye Jin untuk memintanya kembali bekerja Hye Jin dengan tegas menolak karena sudah mendapatkan tawaran loker lain Hye Jin juga jujur jika tidak nyaman ada di dekat Sung Jun Tapi sayangnya tawaran loker yang Hye Jin banggakan tidak lekas datang Ia berniat mengunjungi ayahnya untuk minta beras Tapi justru melihat kehidupan sulit ayahnya dan betapa bangganya sang ayah saat anaknya bekerja Hye Jin pun berdekat untuk kembali bekerja mengesampingkan harga dirinya di hadapan Sung Jun yang pernah ia tolak tawarannya Tapi Hye Jin tidak kembali begitu saja Ia mengubah penampilannya 180 derajat berbeda dari Hye Jin yang sebelumnya Kembalinya Hye Jin disambut dengan decah kagum rekan kantornya Sung Jun pun tidak kalah terpesona dengan penampilan baru Hye Jin Berbeda dengan Sin Hyuk yang menganggap Hye Jin cantik bagaimanapun penampilannya Tapi bukan cuma wajahnya yang glow up Hye Jin juga semakin percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya yang tidak kalah keren Bahkan konsep Hye Jin kali ini akan dijadikan tema dalam acara ulang tahun perusahaan ke-20 Sung Jun juga semakin memperhatikannya Ia memberikan hadiah nemtek sebagai ucapan selamat datang Sin Hyuk yang tahu itu gak habis-habisnya ngeledekin Hye Jin Ia juga memberikan tas untuk Hye Jin karena gak mau kalah saing dibandingkan Sung Jun Sedangkan dibalik Sung Jun yang mulai memperlakukan Hye Jin dengan baik Hubungannya dengan Hari semakin renggang karena Hari terus berusaha menghindarinya Hal itu cukup berat untuk Hari apalagi Sung Jun termasuk cinta pertamanya Saking stresnya Hari tidak memperhatikan kesehatannya dan berakhir dilarikan ke rumah sakit berkat ditemukan Sin Hyuk Dan saat sampai di rumah Hye Jin dengan telaten mengurus Hari sebagaimana yang sering Hye Jin lakukan sejak dulu Hari hanya bisa menahan rasa bersalahnya yang semakin besar begitu mengingat betapa baiknya Hye Jin padanya selama ini Singkat cerita tibalah saatnya ulang tahun perusahaan ke-20 Sayangnya hari itu hujan deras membuat trauma Sung Jun kampuh dan membuatnya terlambat sampai di lokasi Beruntung Ajo Mahits menggantikannya dan acara berjalan dengan lancar Walaupun begitu Sung Jun tentu dapat teguran Ditambah lagi komentar anggota tim yang kecewa padahal biasanya Sung Jun sering mengkritik mereka Hye Jin sebagai satu-satunya orang yang tahu alasan keterlambatan Sung Jun berusaha membelanya Tapi Sung Jun justru tidak masalah dengan kritikan yang ia dapat Dan bangga dengan Hye Jin yang memperhatikannya Sementara itu hari yang kondisinya sudah mulai membaik bertemu dengan Sin Hyuk Ia meminta bantuan Sin Hyuk untuk mengajaknya jalan-jalan dengan motor andalanya Berkat hal itu situasi hari semakin membaik Sedangkan Hye Jin dan Sung Jun dipertemukan berkat lukisan favorit Sung Jun Sung Jun bahkan menemani Hye Jin mendapatkan bus Sembari ngobrol random tentang kesempatan yang tidak datang dua kali Mereka berpisah saat bus Hye Jin datang Sesampainya di rumah Hye Jin mulai memikirkan perkataan Sung Jun Sedangkan Hari sudah membulatkan niat untuk meluruskan kesalahannya selama ini lewat surat Dan saat Hari ingin memberikannya Sung Jun sudah dulu meninggalkan tempat janjian mereka Karena ada masalah yang menimpa Hye Jin Jadi hari itu kebetulan hari pertama Hye Jin jadi reporter majalah Dan tempatnya cukup jauh Saking senangnya Hye Jin sampai salah mengambil mobil yang rusak Dan hari itu ada kabar kecelakaan di tempat tujuan Hye Jin Sung Jun langsung kalang-langgang begitu pun dengan Sin Hyuk Dua pria itu seakan beradu kecepatan untuk memastikan kondisi Hye Jin Dan pemenangnya adalah Sung Jun Walaupun hari itu hujan darah turun Sung Jun berhasil melawan traumanya Tanpa pikir panjang Sung Jun langsung memeluk Hye Jin dengan disaksikan Sin Hyuk dari kejauhan Kedatangan Sin Hyuk sia-sia ditambah lagi Ia mengalami kecelakaan motor Sedangkan Hye Jin pulang dengan diantar Sung Jun Walaupun selama perjalanan sangat canggung Hye Jin mulai memikirkan sikap aneh Sung Jun selama ini yang seakan memperhatikannya Ia berniat memberitahu Sung Jun siapa dia sebenarnya Tapi Sung Jun keburu pergi Hye Jin tidak mau kehilangan kesempatan Ia mengejar mobil Sung Jun dengan taksi Tapi justru melihat kebersamaan Sung Jun dan Hari Yang masih menggunakan namanya Hye Jin langsung pergi Padahal kala itu Hari ingin memberikan surat pengakuannya pada Sung Jun Sayangnya Sung Jun menolak dan ingin istirahat Sedangkan Hye Jin yang sudah teranjur sakit hati Menenangkan pikiran dengan naik bus sampai terminal Sini Hyuk yang masih belum pulih Datang dengan mobil mewah untuk menjemputnya Di hadapan Sini Hyuk Hye Jin menceritakan apa yang ia saksikan hari ini Hye Jin hanya bisa kecewa tapi tidak bisa marah Ia yakin Hari punya alasan Sebagaimana Hye Jin punya alasan untuk membohongi Sung Jun Dari serangkaian hal yang Hye Jin ketahui Ia semakin menjaga jarak diri Sung Jun Walaupun Sung Jun selalu mencari kesempatan untuk bisa bertemu Hye Jin Sedangkan Hye Jin selalu memanfaatkan keberadaan Sini Hyuk sebagai pelarian Walaupun begitu Hye Jin tetap terjebak interaksi dengan Sung Jun Ia namanya juga sekantar ya guys ya Hye Jin diminta untuk mengirimkan jas Sung Jun yang ketinggalan Hye Jin terus berusaha menghindar Tapi Sung Jun justru membuatnya tinggal lebih lama Berbeda dengan Hye Jin, Sung Jun lebih jujur dengan perasaannya Ia mengakui mulai memikirkan Hye Jin sejak perjalanan bisnis yang membuat mereka ngobrol banyak Hye Jin yang kaget sampai menumpahkan teh yang Sung Jun suguhkan Sung Jun meminjamkan bajunya dan melanjutkan jika Hye Jin mengingatkannya pada sosok di masa lalu Hye Jin terdiam seketika dan bergegas pergi sampai meninggalkan baju di rumah Sung Jun Sementara itu Sini Hyuk yang mengetahui perkembangan hubungan Sung Jun dan Hye Jin juga tidak mau tinggal diam Ia memberitahu Hari jika Hye Jin sudah tahu perbuatannya Di hadapan Hye Jin, Hari berjanji akan kembali pada dirinya sendiri besok Karena selalu kehilangan kesempatan untuk jujur sampai membuatnya terlarut Dan keesokan harinya Hye Jin pergi ke pameran Ia bertemu dengan Sung Jun pada lukisan legendaris Hye Jin tidak lagi menghindar ia bahkan ingin bertemu Sung Jun hari minggu Sepulang dari sana Hari meminta bertemu Sung Jun Keduanya sama-sama ada yang ingin disampaikan Sedangkan Hye Jin pergi ke kantor dan melihat Sini Hyuk di sana Yang mendengar cerita dari salah satu seniornya bernama Kim Pung Ho Jika Sini Hyuk pergi menjemput Hye Jin dan membuatnya kecelakaan beberapa waktu lalu Hye Jin langsung mengejar Sini Hyuk untuk meminta penjelasan Tapi yang ada Sini Hyuk justru menuntut permintaan terakhirnya Untuk terhubung lebih dari sekedar teman sembari memeluknya Di sisi lain Sung Jun tidak sabar untuk menemui Hari untuk meluluskan perasaannya Tapi ia justru menyaksikan wanita yang ia anggap Kim Hye Jin itu Tengah bertugas di hotel dengan nama aslinya Min Hari Sung Jun sudah terlanjur kecewa Ia tidak mau penjelasan apapun dan langsung menghubungi Hye Jin Sung Jun 100% yakin jika Hye Jin adalah cinta pertamanya dulu Begitu mendengar kalimat aku mencintaimu dari Sung Jun Hye Jin langsung pergi meninggalkan Sini Hyuk sebelum memberikan jawaban atas pengakuan Sini Hyuk Setelah sekian lama akhirnya Hye Jin dan Sung Jun bisa saling berhadapan bukan sebagai orang asing lagi Hye Jin menceritakan bagaimana kebohongannya berlarut bagaikan bola salju Sung Jun sedikit kecewa karena bagaimanapun kondisi Hye Jin saat itu Sung Jun tidak mempermasalahkannya Karena ia ingin fokus pada masa sekarang Pertemuan bahagia itu berakhir saat Hye Jin mengetahui Hari belum menjelaskan apapun pada Sung Jun Ia bergegas pulang tapi Hari justru pergi Hari hanya bisa minta maaf dan bergegas pergi Sedangkan Hye Jin menemukan surat milik Hari yang gagal diberikan ke Sung Jun Sebagai sahabat terdekat Hari, Hye Jin bisa tahu bagaimana perasaan Hari Keesokan harinya Hye Jin jadi berubah di hadapan Sung Jun Ia seakan membatasi diri dan menekankan jika mereka tidak lebih dari teman kecil Tapi Sung Jun tidak bisa menerima penjelasan itu Ia mencoba mencari titik masalahnya Awalnya Sung Jun mengira itu karena Shin Hyuk Tapi kenyataannya kinerja Shin Hyuk menurun drastis setelah mendapat penolakan Hye Jin Shin Hyuk juga lebih cuek ke Hye Jin Bahkan ada rumor Shin Hyuk akan pindah ke majalah sebelah yang tidak lain adalah saingan terberat perusahaan mereka Padahal kala itu jadi kesempatan terakhir mereka untuk merebut posisi majalah nomor satu di Korea Di sisi lain, Hye Jin yang pulang kerja berpapasan dengan Hari yang kembali ke kehidupan lamanya untuk bermain laki-laki Hye Jin tidak bisa membiarkan sahabatnya terjudul-musul di dalam Tapi yang membuat Hye Jin semakin marah bukan kehidupan Hari saat ini Atau bahkan pengkhianatannya Tapi Hari terus menutupi perasaan sakitnya dan seolah baik-baik saja Hari sudah tidak tahan lagi, ia ingin mengakhiri semuanya Keduanya sama-sama meninggikan emosi karena tidak menemukan titik damai Hye Jin sebagai orang yang numpang memutuskan untuk membariskan barang-barangnya dan kembali ke rumah orang tuanya Selagi Hye Jin pergi, ibu kandung Hari datang Ibunya pergi karena tidak bisa hidup dengan pria yang tidak mencintainya Dan kini saat kehidupannya sudah layak, ia ingin membawa Hari pergi Di sisi lain, Sung Jun yang ingin menghubungi Hye Jin justru diminta untuk mendatang oleh adik Hye Jin Kedatangan Sung Jun disambut baik oleh kedua orang tua Hye Jin yang cukup kageh dengan perubahan Sung Jun Di sana, Sung Jun berusaha menanyakan alasan Hye Jin menghindarinya dan berbohong dengan perasaannya sendiri Susah Sung Jun berhasil, Hye Jin bisa jujur jika itu semua karena Hari Ia tidak akan nyaman bersama Sung Jun karena ia tahu Hari sangat mencintai Sung Jun Sung Jun berusaha membujuk Hye Jin, entah apapun itu, hanya Hye Jin lah yang ia suka Hye Jin mulai membuka hatinya, mereka juga tidak ragu menunjukkan kedekatan selama di kantor Hye Jin juga tidak luput memperhatikan Sung Jun yang seakan menanggung beban perusahaan sendiri lantaran timnya sudah mulai kendor Sung Jun mencari informasi pribadi Sin Hyuk dan cukup terkejut begitu mengetahui tempat tinggalnya di hotel mewah Sung Jun sampai mengesampikan urusan pribadinya untuk bisa membujuk Sin Hyuk kembali demi perusahaannya Tapi sampai dua hari, Sin Hyuk tidak lekas memberikan kabar Hye Jin mencoba menghubunginya tapi tidak bisa Hye Jin justru ditelepon pihak hotel Hari yang menanyakan keberadaan sahabatnya tersebut Hye Jin langsung bergegas mencari Hari karena khawatir Ia teringat cerita ibunya yang juga teman ibu Hari tentang rencana kepergian Hari Hye Jin mengejar Hari ke bandara karena tidak mau kehilangan sahabat terbaiknya yang sudah bersama sejak kecil Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan keberadaan Hari Rupanya Hari hanya mengantarkan ibunya pergi Dari sana hubungan Hye Jin dan Hari mulai membaik Tapi Hye Jin tetap menyembunyikan perkembangan kisahnya dengan Sung Jun di hadapan Hari Selain Hari, Sin Hyuk juga memutuskan untuk kembali ke perusahaan Kedatangannya disambut meriah oleh teman-teman kantor begitu pun dengan Hye Jin Kedatangan Sin Hyuk bukan berarti dia sudah berdamai dengan rasa sakitnya Melainkan dia meyakini jika semua masih belum berakhir Ya, Sin Hyuk masih belum menyerah walaupun ia seringkali melihat kedekatan Hye Jin dan Sung Jun yang makin hari makin romantis Suatu ketika Hye Rin datang menemui Hari Dari mulut ember bocah itu Hari jadi tahu jika Sung Jun berusaha mendekati Hye Jin tapi Hye Jin terus jual mahal Hari mencoba memberikan pemahaman pada Hye Jin jika dirinya saat ini sudah benar-benar ikhlas setelah banyak belajar dari ibunya Berkat keterbukaan Hari, Hye Jin memantapkan hati untuk tidak membohongi perasaannya lagi pada Sung Jun Sayangnya ketika hal baik itu tiba Hye Jin selalu kehilangan Sung Jun karena kesibukannya Ya sampai bela-belain buat menyambut kedatangan Sung Jun di bandara tapi selalu ada momen yang membuat mereka tidak bertemu Alhasil Hye Jin pulang dengan perasaan hampa Perasaan itu jadi semakin kacau begitu mendengar kabar Sung Jun masuk rumah sakit lantaran kondisi kesehatannya menurun Akibat terlalu keras bekerja selama ini Hye Jin langsung berkegas ke rumah sakit tapi tidak ada satupun taksi Shin Hyuk yang melihat itu langsung tancap gas untuk mengantarkan Hye Jin walaupun awalnya menolak Shin Hyuk menyadari betapa besar perasaan Hye Jin untuk Sung Jun Ia jadi tahu ada yang tidak bisa dipaksakan yaitu cinta Berkat bantuan Shin Hyuk Hye Jin berhasil menemui Sung Jun dan kondisinya sudah membaik Sung Jun langsung menarik Hye Jin untuk ada di pelukanya dan mencium Hye Jin setelahnya Sejak saat itu keduanya resmi jadi sepasang kekasih tapi tetap harus backstreet di hadapan teman-teman kantor Walaupun gelagat Hye Jin sangat mencurigakan padahal sebelumnya dia sendiri loh yang memperingati Sung Jun agar tidak kelihatan mencolok Hye Jin dan Sung Jun hanya bisa curi-curi waktu buat ngedate saat kantor sudah sepi Sung Jun juga mengantarkan Hye Jin pulang tapi yang ada ketahuan pacaran oleh adik Hye Jin Orang tua Hye Jin terlihat sangat senang dengan calon mantunya tersebut Sepulang dari sana Sung Jun berpapasan dengan hari Walaupun agak kaku tapi keduanya sepakat untuk saling memaafkan Sedangkan Shin Hyuk ini sudah bisa berdamai Ia tidak ingin canggung berinteraksi dengan Hye Jin dan akan kembali sebagai kakak dan adik Di sisi lain Sung Jun dan Hye Jin mulai bucin nih Layaknya orang lagi kasmaran mereka teleponan lama banget Saking bucinnya Sung Jun sampai datang ketemu Hye Jin Mereka melanjutkan pembicaraan di telepon di dalam mobil dan saling mengenal lebih dalam satu sama lain Saking asiknya mereka tidak sadar tertidur di mobil hingga pagi tiba Keduanya langsung bergegas untuk siap-siap ke kantor Hari itu kantor tengah ramai membicarakan tentang seorang novelist hits dengan nama pena Ten Ten selalu menyembunyikan identitas aslinya dan membuat banyak orang penasaran Seluruh anggota tim berkumpul untuk membahasnya Sampai kedatangan seorang bapak bule mengalihkan perhatian mereka Dia adalah perwakilan The Most Pusat yang mendesak pencapaian perusahaan yang tidak lekas naik Walaupun situasi sudah mulai mendesak Tapi Sung Jun tetap merahasiakan dari anak buahnya Alhasil saat rumor penutupan The Most terkuak Para karyawan jadi kecewa karena merasa keberadaan mereka tidak dianggap penting Padahal seharusnya satu tim susah senang bersama Sung Jun salah prediksi ia yang awalnya ingin anak buahnya tidak terbebani Tapi justru hal itu jadi bumerang Semua anggota tim bubar meninggalkannya kecuali Hye Jin dan Shin Hyuk Hye Jin sendiri berjanji tidak akan meninggalkan Sung Jun apapun yang terjadi Perkataan Hye Jin seakan memberi asupan energi lagi buat Sung Jun yang lesu di pelukannya Keesokan harinya tim Sung Jun sudah kembali lagi Karena Sung Jun mendatangi mereka satu persatu untuk kerjasama lagi Sung Jun tidak lagi menutupi rahasia perusahaan di depan anggota timnya Dan kabar baiknya mereka juga akan berkolaborasi dengan artis papan atas Yang bakal membantu majalah mereka merebut posisi top sell di Korea Selain anggota tim Sung Jun juga bekerja keras bahkan saat weekend Hye Jin datang untuk mengirimkan makan siang Sung Jun yang tahu itu langsung mengajak Hye Jin piknik Mereka menghabiskan waktu berdua sembari menikmati pemandangan Sung Jun juga berjanji akan datang melamar Hye Jin setelah berhasil menyelamatkan majalah The Most di Korea Tapi lagi-lagi masalah datang membuat janji Sung Jun terancam gagal Karena artis yang sebelumnya sudah taken kontrak ternyata kena skandal dan membuat mereka tidak bisa meneruskan lagi Seluruh anggota tim baru seputar otak untuk bisa menyelamatkan perusahaan majalah mereka kalau tidak mau kena PHK Sempat terbesit untuk kolaborasi dengan noveli Stan Tapi tidak satupun informasi tentangnya bisa didapat Mereka mencoba mencari model pengganti tapi tidak satupun sesuai kriteria Alhasil tim pun menyerah dengan edisi terakhir majalah tanpa wawancara spektakuler Selain majalah edisi khusus, The Most juga akan menghadapi pergantian wakil pimpinan perusahaan yang akan diambil alih oleh Putra Direktur Atau Keponakan Aju Mahits Para karyawan bertanya-tanya kira-kira siapa ya calon pemimpin mereka Sementara itu Sung Jun juga memberikan kelonggaran pada anak buahnya Dan saat majalah sudah beres, Sung Jun yang turun langsung ke percetakan untuk menggadakannya Tim penyunting merayakan edisi akhir dengan karokean Selagi yang lain seru-seruan, Sung Jun justru mengunjungi kantor tempat anak buahnya bekerja Dari ruang gelap itu, ia bisa merasakan energi yang selama ini bertebaran di sana Semangat tim, keluh kesah, kekeluargaan, bahagia bersama Semua itu disaksikan oleh ruangan yang kini entah bagaimana nasibnya nanti Hei Jun yang tahu keberadaan Sung Jun mencoba menenangkannya Hei Jun seakan bisa merasakan keputus asaan Sung Jun Sembari memangku kepala Sung Jun, Hei Jun tidak bisa membendung air matanya Pemandangan sendu disaksikan oleh Sin Hyuk Dan keesokan harinya, Sin Hyuk tiba-tiba mengajak Hei Jun jalan-jalan Hei Jun harus banyak menanggung malu akibat tingkah konyol Sin Hyuk yang menolak ganteng Mas berewok itu menghabiskan waktu seharian bersama Hei Jun layaknya kakak yang mengajak adiknya jalan-jalan Tapi di akhir pertemuan, sikap Sin Hyuk seakan menunjukkan itu adalah akhir dari pertemuan mereka Sin Hyuk pun pergi dan meninggalkan tanda tanya besar bagi Hei Jun Kini saatnya hari pengangkatan wakil pimpinan baru Anehnya, Sin Hyuk dan Pung Ho tidak kelihatan batang hidungnya Dan di waktu yang bersamaan, Sung Jun tiba-tiba mendapat email persetujuan kolaborasi dari TEN Sung Jun kaget bukan main, sedangkan anggota tim lain yang ada di aula pelantikan juga mendapat kejutan Orang yang akan memimpin perusahaan mereka adalah Kim Pung Ho Anggota tim mereka yang kesehariannya sangat jauh dari gaya CEO Di sisi lain, Sung Jun langsung bergegas menemui TEN demi masa depan majalah yang jadi tanggung jawabnya Dan kalian tahu siapa TEN sebenarnya? Dia adalah Kim Sin Hyuk dengan penampilan yang glowing shining splendid setelah mencukur habis kumisnya Sin Hyuk menyerahkan beberapa data yang bisa digunakan untuk kewawancara Awalnya, Sin Hyuk berencana memberikannya pada Hye Jin Tapi setelah dipikir-pikir, Hye Jin tidak akan mau mempublis identitas Sin Hyuk sebagai novelist TEN Sin Hyuk berpikir Sung Jun dapat melakukannya demi masa depan The Most Sayangnya perkiraan itu meleset Karena Sung Jun pun tidak berkenan mempublis identitas yang sudah Sin Hyuk jaga selama ini demi karir menulisnya Sung Jun melewatkan satu-satunya kesempatan dan meminta percetakan langsung menerbitkan majalah versi terakhir tanpa ada perubahan Sin Hyuk akhirnya turun tangan sendiri sebagai editor dan mengungkap identitasnya sebagai TEN kehadapan publik Berkat berita eksklusif jalur orang dalam itu, The Most langsung gempar dan berhasil menduduki peringkat satu Di balik keterkejutan semua orang termasuk anggota tim penyunting, Sin Hyuk memutuskan untuk pergi meninggalkan The Most Hanya Hye Jin yang ditemui Sin Hyuk sedangkan yang lain mendapat salam perpisahan dari video yang Sin Hyuk tinggalkan Di sisi lain, berkat pencapaian tersebut Sung Jun mendapat panggilan dari kantor pusat untuk kembali dan mendapatkan promosi Sung Jun berencana menolaknya karena itu semua berkat Sin Hyuk Walaupun begitu, Sung Jun tetap harus kembali untuk mengurus semuanya dan baru bisa menempati janjinya untuk melamar Hye Jin Hye Jin sendiri memahami itu dan tidak masalah Tapi rupanya Sung Jun yang tidak sabar Sebelum berangkat ke New York, ia menyempatkan untuk melamar Hye Jin walaupun sederhana Hye Jin sangat bahagia mendapatkannya Selain Hye Jin, Sung Jun juga memiliki pasangan cinggin tersebut Singkat cerita, saatnya Sung Jun pergi ke New York untuk sementara Hye Jin dan Sung Jun pun berpisah Selama LDR, Hye Jin kembali ke penampilan aslinya Walaupun begitu, tidak ada lagi yang disesali Karena bahagia tidak memandang bagaimana penampilan kita Selama kita nyaman, kita berhak bahagia Selain itu, Hye Jin juga memutuskan untuk keluar dari kantor dan meneruskan karirnya sebagai penulis dongeng anak-anak Sebagaimana cita-citanya sejak kecil dulu Hye Jin bertemu dengan seorang penulis dongeng yang pernah jadi narasumbernya dulu Berkat penulis tersebut, Hye Jin bisa kembali menemukan tujuan hidupnya bukan karena asal comot pekerjaan hanya karena terlalu lama menganggur Sementara itu, hubungan Hye Jin dan Sung Jun tetap berlanjut walaupun LDR Suatu ketika untuk pertama kalinya, Sung Jun tidak bisa dihubungi Hye Jin galau brutal sekaligus khawatir Tapi tiba-tiba, Sung Jun ada di hadapannya Mereka berencana menikah dalam waktu dekat Sung Jun mendapat tempat tinggal baru di rumah orang tua Hye Jin selama kembali ke The Mosque Hye Jin yang tidak tahu itu jadi sangat terkejut begitu melihat calon suaminya di sana Keduanya curi-curi kesempatan buat pacaran Sung Jun juga terkesima dengan hati Hye Jin yang memberikan tabungannya agar sang ayah bisa membeli mesin baru Sebaliknya, orang tua Hye Jin juga memberikan tabungan mereka untuk persiapan pernikahan Hye Jin Tidak berselang lama, Sung Jun menyebarkan undangan pernikahannya pada tim di kantor Mereka semua terkejut bukan main saat melihat calon istri Sung Jun yang tidak lain adalah Kim Hye Jin Karena selama ini, keduanya berhasil menyembunyikan kisah cinta mereka di hadapan rekan satu tim Sedangkan Hye Jin juga mendapat surprise dari sahabatnya, Hari Yang kini bekerja sebagai pegawai hotel lagi Tapi berkat usahanya sendiri, bukan koneksi ayahnya Hari memberikan besta sederhana untuk melepas Hye Jin menjadi istri orang Di sisi lain, Shin Yook menghabiskan waktunya untuk berkelana sembari mencari inspirasi Ia selalu menggunakan bani dari Hye Jin Baginya Hye Jin adalah sosok teman terbaik selama ini Dan saatnya pernikahan itu digelar Hye Jin dan Sung Jun kini sudah resmi menjadi pasangan suami istri Mereka hidup bahagia menjadi pasangan perik yang sangat menyenangkan Keduanya juga dikaruniai anak comel yang mirip plek-kepi-plek kayak ibunya Drama pun selesai dengan penuh kebahagiaan Terima kasih sudah menyaksikan review dari Zona Drama Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!